Intro Bismillahirrahmanirrahim Saya percepat saja Dari Abu Hurairah Semoga Allah meridai kepadanya Beliau menyampaikan Saya langsung kepada matan hadisnya Kata Allah Kata Rasulullah Allah berfirman dalam hadis kudsi Saya bagi dalam salat Hak dan kewajiban antara aku dengan hambaku Kalau hambaku membaca dalam salatnya Alhamdulillahirrabbilalamin Kalau hamba kemudian berkata Allah langsung menjawab Kalau hambaku berkata Allah langsung meraihkan Perhatikan betul kalimatnya Kalimat yang pertama ini Kata para ulama memberikan kesan Kalau kita sedang baca Al-Fatihah dalam salat Sedang berdiri Rasakan kita sedang berdialog dengan Allah Bukan bacaan biasa Karena itu turun hadis di Muslim nomor 97 Yang di Arba'in nomor kedua posisinya Ada Ihsan Masjidnya Al-Ihsan Jadi kalau kita sedang beribadah kepada Allah Rasakan seakan-akan bersama Allah Berdialog Kalau kita tak mampu menatapnya Yakinkan saat beribadah Allah mengawasi kita Itu ada jawaban yang paling hebat Perhatikan Ini poinnya Kalau hamba sedang berkata Perhatikan rambutnya ya Ya Allah Kami jadikan aktivitas kami Sebelum salat sebagai ibadah kepada mu Jadi sebelum salat itu Nanti antum zuhur salat Sekarang niatkan ibadah Nanti makan niatkan ibadah Minum ibadah Pulang ibadah Kalau ada hamba yang seperti itu Dan sekarang kami punya permohonan Hanya kami mohonkan kepadamu Kenapa kalimat Ini muncul Karena ini perintah di Quran Saat dalam fikir salat Al-Baqarah 45 Perhatikan Bagi orang-orang yang punya persoalan sebelum salat Kenapa Kita dipanggil oleh Allah Lewat salat Itu bukan hanya tuntutan fikir semata Allah sebetulnya Ingin menyelesaikan Segala persoalan Yang kita bawa Sebelum menghadap kepadanya Seakan-akan ketika mengatakan Hayya Allah salat Sidi salat Punya masalah apa Punya problem apa Punya kesulitan apa Yang akan diselesaikan Karena itu dalam panggilan Adhan Setelah hayya Allah salat apa Hayya Allah salat Kalau orang salat Pasti bahagia Karena masalahnya selesai Karena itulah ketika kita mengucapkan Iyakan abudu ya Allah Adabnya Saya sudah beribadah Kepadamu sekarang Punya permohonan Hanya kepadamu Saya panjatkan Apa jawabnya Hatha Baydi Wabayna Abdi Inilah komitmen Antara aku dengan hambaku Wali Abdi Perhatikan kalimatnya Wali Abdi Dan untuk hambaku Yang telah menjadikan aktivitasnya Sebagai ibadah itu Masalah Apapun yang kau minta Saat ini Aku akan berikan Aku akan berikan Dan itu sudah dipraktekan oleh Nabi Zakaria Sejak muncul perintah Solat di awal-awal Jadi solat itu bukan hanya pada Nabi Muhammad Nabi Isa solat Nabi Musa solat Nabi Zakaria solat Tapi caranya tidak sama dengan kita Perhatikan Hebatnya Cara Allah mengabulkan doa Saya mau tanya Kalau suami istri sudah menikah Puluhan tahun Belum punya keturunan Suaminya sudah diponis sepuh Istrinya diponis monofos Dan mandul Secara medis mungkin Tidak punya anak Secara medis Mustahil punya anak Nabi Zakaria bangun Masuk ke mihrabnya Ali Imran Surah 3 Ayat ke 38 Dan 39 Perhatikan Dalam solat Yang berdiri itu Meminta kepada Allah Hunalika da'a Zakaria Rabbah Di mihrabnya Zakaria Bermohon kepada Tuhannya Apa doanya? Duhai Allah Saya sudah berusaha Mendapatkan keturunan Berobat sana sini Tidak dapat-dapat Sekarang saya pasrah Hanya meminta kepadamu Inna kesami'ad doa Sungguh Hanya engkau yang pasti Mendengar doa saya Tidak menunggu lama Doa selesai dipanjatkan Langsung muncul ayat 39 Fa Tidak pakai waw Tidak pakai thumma Fa nadatful malaikat Maka tiba-tiba datang Malaikat setelah doa dipanjatkan Menyeru Perhatikan Sedangkan Nabi Zakaria itu Belum selesai Salatnya Masih bertiri Masih bertiri dalam salatnya Baru selesai berdoa Malaikat langsung turun Anda dapat kabar gembira Allah memberi kabar Kamu akan punya anak Langsung Sumbahkan namanya dari Allah Yahya Artinya hidup Yang mustahil menurut medis Bisa lahir Bayi yang hidup dari rahim perempuan Yang monofus dan mandul Kata Allah hidup dia Saking bingungnya Nabi Zakaria Sampai tidak percaya Kok bisa ya Padahal awalnya minta Setelah dikasih Kok bisa Katanya Ya Allah kok bisa Saya punya anak Padahal saya sudah sepuh Kata ini Isti saya pun sudah Monofus dan mandul Coba berikan tanda Dan seterusnya Artinya Kalau orang benar Salatnya Dalam berdirinya Meminta kepada Allah Itu sudah ditunggu Mau minta apa Pasti dijawab itu Kalau mintanya benar Pertanyaannya sekarang Maaf Bapak ibu Kalau Allah sudah meminta Seperti itu Apapun dikabulkan Mau minta apa Yang belum punya motor Minta apa Yang belum Yang belum punya mobil Tak mobil Sudah punya mobil Minta Yang belum menikah Minta Yang sudah punya istri Minta Oh lah minta istilah Bapak ibu minta anak Bu tolong tandain bu ya Sebelah sini tadi Bapaknya nih Mungkin ibunya ada di belakang Perhatikan Karena itulah Saat berdiri Diberikan oleh Allah Satu tawaran Kalau dibacakan Diberikan apa yang dibutuhkan Mau gak Itulah Ihdinas suratul mustaqim Tunjukkan kami Ya Allah Solusi terbaik Dari masalah yang kami miliki Maaf Ihdinas suratul mustaqim itu Arti yang tepat Bukan tunjukkan kami Jalan yang lurus Itu bahasa kiasan Gak pakai obuh Itu bahasa kiasan Ihdina Dari kata hudan Hidayah Itu solusi dari persoalan Yang dihadapi Jadi punya masalah apapun Solusinya yang Allah Tolong berikan Suratul mustaqim itu Kata kiasan Majas dalam bahasa Arab Yang mudah Tidak sulit prosesnya Jadi berikan solusinya Tapi mudah Jadi ketika kita Meminta dalam sholat Itu minta Ya Allah Saya punya masalah Tolong berikan Diberikan oleh Allah Satu bacaan Nibaca Jadi yang punya masalah Di rumah tangga Diberikan solusinya Yang punya masalah Di pekerjaan Diberikan solusinya Dan itu bukan solusi biasa Suratul Lathina An'amta'alayhim Nikmat Ghayril maghubi Alayhim Allah tidak murka Dengan apa yang dikerjakan Walak balin Dan tidak tersesat Dalam mengerjakannya Mudah dikerjakan Jelas sampai disini Baik Yang jadi persoalan Kalau sudah dikasih Cukup tidak? Kadang-kadang Diberi pun Masih ingin yang spesifik Saking sayangnya Allah kepada kita Diberikan kesempatan Kedua Setelah baca Al-Fatihah Diminta memilih Surat-surat Yang sesuai Ayatnya dengan keperluannya Dari Al-Fatihah Sampai dengan An-Nas Yakinlah Semua ayat Quran Itu solusi Persoalan hidup kita Itu sudah tegas Disampaikan Bahasanya Huden Diat tadi Al-Baqarah 185 Syahrul Ramadhan Lathihunzilafihin Di bulan Ramadhan Quran diturunkan Apa fungsinya? Huden Huden Solusinya disebut huden Memintanya disebut Ihdina Nah orang Islam Saking sayang Ya Allah kepada mereka Dipaksa Dipaksa supaya dapat Solusi itu Lewat solat Al-Baqarah Ayat kedua dan tiga Yang di ayat 185 Linnas Untuk manusia Jadi kalau ada orang Yang mau baca Quran Dapat hidayah Tapi orang Islam Dipaksa supaya dapat Solusi itu Lewat solat Perhatikan Siapa orang yang dapat Hidayah itu Mutaqin itu Jadi solat itu Sebetulnya Supaya memudahkan Allah menyelesaikan Persoalan kita Silahkan pilih Kalau ingin spesifik Dari Al-Fatihah Sampai dengan Anas Ada ayat yang sesuai Dengan keperluan kita Misal Mohon maaf Yang punya persoalan Rumah tangga Anissa 34 Misalnya sampai dengan 36 Ustaz suami marah-marah Terus Ayat 19 Ustaz istri saya cerewet Nggak mau nurut Pada yang baik-baik Ayat 34 Jadi ketika tahajud Pisah kamar itu Suaminya baca 34 Istrinya 19 Terus Anak-anak Nggak bisa Bagaimana mengarahkan Supaya soleh Lihat dukman 13 Ayat 13 Sampai 19 Ustaz kalau anaknya banyak Bagaimana Yusuf Ustaz pekerjaannya Susah saya ini Bagaimana supaya Dimudahkan Al-Isra Ayat 79 Sampai 82 Ustaz mudah Tapi datang lagi Datang lagi Banyak Al-Insya Semuanya ada Disitu Tinggal kita bacakan Masalahnya Nggak hafal Jadi dari subuh Sampai insya Yang dibaca Itu lagi Itu lagi Anas lagi Anas lagi Pantas mimpinya Ketemu jin terus Itu yang dibaca Ini jadi persoalannya Jadi pertama saat berdiri Itu caranya Jadi kalau ibu bertanya Atau bapak bertanya Dari kertas tadi Artinya siap menghapalkan Ayat Quran Hadir malam Jumat Hadir malam Jumat Nanti kita berikan gambarannya Yang kedua Saat ruku Tapi dalam ruku Nggak boleh baca Ayat Quran Cukup mintakan Baca doa yang sunnah dulu Bisa pilih banyak doanya Subhanakallahumma Bihamdiki Allahumma Yang ketiga saat sujud Ini yang paling utama Perhatikan hadis Tidak ada keadaan Paling dekat antara hamba Dengan Tuhannya Kecuali saat sujud Karena itu Perbanyak doa saat sujud Bukan hanya sujud yang terakhir Tapi dalam setiap sujud Kenapa disebutkan Sujud yang terakhir Ini sebetulnya Ada pesan penting disitu Maaf Sekaligus saya sempurnakan Nabi Itu rindunya Tertumpahkan dengan Allah Dalam dua keadaan Satu saat datang wahyu Dikalau wahyu datang Senangnya luar biasa Lepas rindu dengan Allah itu Pernah wahyu Tidak turun 6 bulan berturut-turut Sampai bingung Luar biasa Belisah Sampai kadang-kadang Naik ke bukit Mau turun lagi Kata orang kafir kuris itu Muhammad sudah gila itu Ditinggalkan oleh Tuhan itu Tiba-tiba turun Dua surat sekaligus Al-Doha Dengan Al-Insyirah Al-Doha Hei Muhammad Demi waktu Doha Yang menjamin Engkau bahagia dalam kehidupan Wal-Layli Iza saja Ataupun saat keadaanmu Seperti gelap Gulita seperti malam Yang dikelilingi oleh kegelapan Mawadda'aka rabbuka wa maqala Yakinkan dalam keadaan suka Dan duka Tuhanmu Tidak pernah meninggalkanmu Atau engkau dikatakan Sebagai orang yang gila Dan seterusnya 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 Turun wahyu Senang lagi Nabi Atau yang kedua Saat sedang sholat Di saat sholat itu Subhanallah Sudah Rindunya dengan Allah itu Tertumpahkan saat itu Karena itu Nabi Jangankan yang wajib Yang sunnah Itu kakinya bisa sampai Bengkak-bengkak Saking nikmatnya Melakukan pertemuan Dengan Allah Saking nikmatnya Pernah dengar hadis Nabi saat tahajud Kakinya sampai bengkak Itu baru Rakaan pertama Rakaan pertama Aisyah sampai nangis-nangis Melihat itu Rakaan pertama Padahal yang dibaca Cuma tiga surat itu Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa Itu Rasulullah Subhanallah Sunnahnya itu Sholat kusufnya juga banyak Saya pernah di satu tempat itu Saat sholat gerhana Sholat kusuf Sholat-sholat kusuf Sebelum dimulai sholat Saya maju ke depan Saya sampaikan Bapak dan ibu sekalian Apakah kita akan sholat Sesuai sunnah nabi Atau mirip-mirip nabi Kompak Sesuai sunnah nabi Baik Saya bilang Saya teruskan lagi Kalau sesuai sunnah nabi Karena sholat kusuf itu Dua rukuh Dua sujud Akan empat kali baca surat Maka insyaAllah Surat pertama Saya baca Al-Baqarah Kedua Ali Imran Ketiga An-Nisa Keempat Al-Ma'idah Mirip-mirip sunnah nabi Baik Terlain itu ya Itu nabi Jadi jangankan yang wajib Yang sunnahnya pun dikerjakan dengan luar biasa Subhanallah Para ibu sekalian Apa yang terjadi Karena itulah dalam sujud yang terakhirnya Kenapa lebih panjang Karena sulit lagi menantiak Menantikan pertemuan dengan Allah Walaupun waktu yang ditunggu cukup singkat Kalau orang sedang dirundung cinta Rindunya luar biasa Menunggu lima menit saja Bagaikan lima hari Karena itulah di sujud yang terakhir Itu panjang Kalau orang khusuf sholatnya Merasakan kenikmatan dengan Allah Itu subhanallah Setiap sujud itu Balaupun yang dibaca cuma satu kalimat Panjangnya luar biasa Lama Mau bangkitnya Karena merasakan kenikmatan dengan Allah Jadi kalau antum terbalik Keadaannya Sujud terakhir justru ingin cepat-cepat Bisanya Nah berarti ada Kekurang khusuan disitu yang dirasakan Dalam hal yang tidak wajar Yang terakhir Sesaat sebelum salam Sesaat sebelum salam Jadi nanti ada banyak doanya Allahumma khasib nih risabannya syarah Atau Allahumma j'al fi lisani nora Wa fi kolbi nora Wa fi aini nora Dan sebagainya Silahkan pilih diantara empat keadaan itu Kalau yang saat berdiri belum terpanjatkan Minta saat ruku Saat ruku belum terpanjatkan Minta saat sujud Saat sujud belum dimintakan Minta sebelum salam Kalau empat kali diberi kesempatan Belum meminta juga Berapa kali mesti diberikan kesempatannya Kekurang khusuan disitu yang diberikan kesempatan